Resort 5 ya, bab 5 merawat orang asing part 2 Keesokan paginya, Elina sudah siap-siap pergi ke puskesmas mengendarai sepedanya Selama beberapa menit perjalanan, ya sampai di puskesmas, Elina langsung masuk ke dalam kamar Dimas dan duduk di sampingnya Kapan orang ini akan ciuman? Gumamnya Tiba-tiba dokter Ian datang untuk memeriksa Dimas El, pagi sekali kamu datang, tanya dokter Ian Aku takut ngerepotin kak, jawab Elina Ngerepotin apa maksudnya? Tidak sama sekali kok, ini memang sudah tugasku, kata dokter Ian Ya aku tahu kak, tapi kita semua tahu kan kalau puskesmas ini hanya untuk pasien yang datang berobat, bukan pasien yang dirawat Dan sekarang aku membuat puskesmasnya jadi puskesmas 24 jam, jelas Elina Tidak usah begitu El, kamu suka membantu orang disini tanpa pamplih, lalu kenapa aku tidak sedangkan aku adalah dokter disini Kalau kamu mengatakan itu lagi, kamu hanya akan membuatku kehilangan muka, balas dokter Ian Aku minta maaf kak, kata Elina Tidak masalah El, jawab dokter Ian Elina yang melihat dokter Ian selesai memeriksa, ia lalu bertanya tentang keadaan Dimas Bagaimana keadanya kak? Tanya Elina Dia baik-baik saja, mungkin 1-2 hari ini dia akan siuman Jawab dokter Ian Terima kasih, kata Elina Sama-sama Oh ya, tidak masalah kan kalau aku tinggal sebentar Karena hari ini jadwal kunjungan rumah pasien Kalau ada apa-apa, kamu hubungi aku, kata dokter Ian Tidak apa-apa kak, kalian keluar saja, jawab Elina Dokter Ian pun pergi meninggalkan Elina, sedangkan Elina masih duduk di samping Dimas Karena mengantuk, ia lalu tidur sambil menyandarkan kepalanya di samping Dimas Dengan kedua tangannya sebagai alas bantalnya Tanpa Elina sadari, Dimas membuka matanya Ia lalu melihat Elina di sampingnya sedang tidur Siapa dia? Dalam hati Dimas Secara pelahan, ia menggerakkan tangannya yang ada di samping Elina yang membuat Elina terbangun Anda sudah bangun? Tanya Elina Kamu siapa? Tanya Dimas Oh, nama saya Elina Saya dan paman saya yang menolong Anda dan bawa Anda ke sini Jawab Elina Ini di mana? Tanya Dimas Sambil melihat sekelilingnya Ini di buskesmas Karena di pulau ini tidak ada rumah sakit Jadi saya bawa Anda ke sini Jawab Elina Ini di pulau dengan wajah yang masih bingung Ini di pulau dengan wajah yang masih bingung Ya, Anda sekarang ada di pulau pelangi Oh ya, nama Anda siapa? Tanya Elina Kamu tidak mengenalku Kata Dimas Maaf, tapi saya benar-benar tidak kenal Anda Jawab Elina Jawab Elina Apa dia pura-pura? Dalam hati Dimas Dia lalu memperkenalkan dirinya pada Elina Namaku Dimas Kata Dimas Jadi nama Anda Dimas? Rumah Anda di mana? Nanti saya dan paman Saya akan melantarkan Anda pulang Tanya Elina Oh, masih pura-pura ya? Kalau begitu aku akan membuatnya menyesal Karena sudah pura-pura tidak tahu Dalam hati Dimas Hei, Anda mendengar saya? Kata Elina sambil memegang pundak Dimas Membuat Dimas terhenti dari lamunannya Ah, ya aku mendengarnya Nanti kalau aku sudah ingat tinggal di mana? Aku akan beritahu Jawab Dimas Jika Anda tidak ingat Anda tinggal di mana? Tanya Elina Jadi Anda tidak ingat Anda tinggal di mana? Tanya Elina Ya, sepertinya begitu Jawab Dimas Hah, bagaimana ini? Kata Elina dengan gelisah Elina pun mencoba menghubungi pamannya Dan menceritakan tentang Dimas Paman Arya langsung ke puskesmas Dokterian pun datang Setelah menerima panggilan dari Elina Mereka bertiga lalu berdiskusi Tentang keadaan Dimas Mereka lalu sepakat Kalau Dimas akan dirawat di rumah Elina Karena di sana ada nenek Zira Yang mengerti tentang obat tradisional Mereka pikir Dimas bisa sembuh Kalau diobati dengan obat tradisional Bersambung ya Ceritanya mulai menarik nih Tunggu kelanjutannya ya Oke